Oke, jadi kita akan bahas tentang objek IPA dan pengamatannya untuk fisika kelas 7 SMP. Ya, oke. Pertama kita di bab ini, pada sub-bab pertama ada kita akan membahas tentang penyelidikan IPA, yang dimana di dalamnya ada keterampilan proses dalam IPA, ada keterampilan dasar sama keterampilan terintegrasi. Selanjutnya, ada sikap ilmiah. Nah, penyelidikan IPA. IPA itu apa? Jadi, IPA biasanya kita sebut dengan sains, merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, dilihat di gambar ada biotik dan abiotik. Maksudnya apa? Kalau bio berarti dia hidup, maksudnya di sini makhluk hidup. Contohnya, kayak ada hewan, manusia, tumbuhan, bakteri, dan lain-lain. Di sebelah kanan ada abiotik. Ada A ditambah bio. Kalau bio itu hidup, A tidak berarti makhluk tidak hidup. Kayak batu, tanah, air, panas, dan macam-macam. Banyak sekali. Terus, selanjutnya ada keterampilan proses sains dasar. Di sini, pertama ada keterampilan mengamati. Kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera dan mengakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Fungsinya apa? Untuk mengumpulkan data dan informasi. Lalu yang kedua ada keterampilan mengelompokkan. Di mana kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungan antar objek. Terus, selanjutnya ada keterampilan memprediksi. Di mana kemampuan membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang mendasarkan ilmu pengetahuan. Terus, selanjutnya ada keterampilan menyimpulkan. Keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Dan yang terakhir itu ada keterampilan mengkomunikasikan, yaitu pemampuan menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio visual atau audio visual. Ini proses sains dasar, berarti kalau ada dasar ada yang terintegrasi. Maksudnya apa? Jadi, proses sains terintegrasi itu merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses sains dasar atau lebih. Di sini fungsinya untuk merumuskan masalah, mengidentifikasi variable, mendeskripsikan hubungan antar variable, mengendalikan variable, mendefinisikan variable, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, banyak ya. Merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan percobaan. Terus, ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini sangat penting dalam penelitian, karena suatu penelitian akan berhasil apabila didukung oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ada apa saja? Ada mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, kulit dan gigi, dan mensyukuri karunia Tuhan. Mau bekerja sama dan teliti sangat amat penting dalam proses penelitian, karena kita dalam penelitian itu nggak bekerja seorang diri, tapi kita juga ada teman-teman yang membantu, ada guru, ada kakak-kakak yang dulunya sudah pernah melakukan penelitian, dan orang-orang lain yang mendukung suksesnya penelitian kita. Kicu. Nah, sub-bub yang kedua, itu ada pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Ada pengukuran, di dalam pengukuran itu ada satuan baku dan tidak baku, terus ada pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, ketelitian, dan keselamatan kerja. Yang kedua, ada besaran pokok, apa aja, contohnya ada panjang, masa, dan waktu. Terus, yang ketiga ada besaran turunan, contohnya ada luas dan volume, yang keempat ada besaran skalar dan besaran vektor. Sebelum kita bahas satu persatu, kita harus tahu dong mengukur itu apa sebenarnya. Jadi, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ini definisinya. Pertama, ada satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Dikip dulu, definisinya, ditulis dulu aja. Ke belakang-belakang, nanti kita jelasin. Satuan, yang pertama, satuan tidak baku. Satuan yang memiliki nilai berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Kenapa? Karena, misalkan ya, disini contohnya ada jengkal tangan. Jengkal tangan aku sama jengkal tangan kamu belum tentu sama. Misalkan jengkal tangan aku itu totalnya 15 cm. Bisa jadi punya kamu 15,5 atau bahkan 10 cm, gitu. Oke. Yang kedua itu ada depak, langkah, sama tali. Semuanya sama maksudnya. Jadi, tidak sama, gitu. Ukurannya berbeda-beda. Biasanya ini tidak terlalu dipakai dalam pengukuran yang benar-benar ngukur, gitu. Enggak. Tapi bisa dipakai. Selanjutnya, ada satuan baku. Satuan baku itu apa? Jadi, satuan baku itu satuan yang disepakati. Syaratnya apa? Mempunyai nilai yang tetap, mudah ditiru dan diadakan kembali sebagai satuan yang sama, dan dapat digunakan oleh semua orang. Ini satuan baku, standar internasional. Satuan internasional itu kita biasa sebut SI. Ada MKS, ada CGS. Kalau MKS itu meter kilogram second, CGS itu centimeter gram second. Tapi biasanya kita pakai yang MKS, yang meter kilogram second. Jadi, kalau panjang itu satuannya meter. Kalau masa kilogram, waktu itu second. Gaya itu Newton atau N besar disingkatnya. Usaha itu Joule atau J. Kecepatan ada meter per second. Masa jenis ada kilogram per meter. Percepatan ada meter per second. Muatan elektron, kolum. Terus selanjutnya ada pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung. Jadi, pengukuran langsung itu pengukuran menggunakan alat ukur, sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Misalkan kayak mana? Contohnya, misalkan mengukur kepala bayi. Mengukur kepala bayi pakai meteran kayak gini. Kan ada angka-angkanya ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, itu menggunakan alat ukur kan berarti. Nah, itu namanya pengukuran langsung. Tapi, ada juga yang namanya pengukuran tak langsung. Pengukuran yang membutuhkan proses minimal dua langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Maksudnya gimana? Jadi, misalkan kamu mau mengukur kepala bayi kayak gini. Tapi, ukurnya nggak langsung pakai meteran gitu. Tapi pakai tali gitu. Tali, kamu punya tali apa? Pakai di rumah, diambil. Ukur deh kepala bayinya pakai tali itu. Nanti talinya baru diukur pakai penggaris. Kan dua kali ya? Mengukur kepala bayi pakai tali. Habis itu talinya diukur pakai penggaris. Berarti itu pengukuran tak langsung. Nah, biasanya kesalahan pasti terjadi dalam suatu pengukuran. Nggak pasti sih. Maksudnya kayak bisa saja terjadi. Ada kesalahan apa aja? Ada kesalahan sistematik. Berarti kesalahan pengukuran akibat dari alat ukur yang digunakan. Kesalahan manusia atau kesalahan lingkungan kerja. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa dibaca. Terus, selain kesalahan sistematik, kita ada kesalahan acak juga. Karena kondisi lingkungan yang tidak menentu. Sehingga mengganggu kinerja alat ukur. Misalkan kita mau, kita ngukur, apa sih namanya? Ngukur suhu gitu. Pakai termometer yang digantung. Eh, yang dipinggirin gitu di satu gelas gitu. Kita mau ngukur suhu air. Tapi, apa namanya? AC. Bukan AC. Tiba-tiba ada angin nih. Ada angin. Angin kenceng banget, sampai dingin gitu. Nah, suhunya jadi nggak ini dong. Nggak sesuai dong sama suhu seharusnya yang ada di air tersebut. Nah, itu. Kondisi lingkungan yang tidak menentu. Sehingga mengganggu kinerja alat ukur. Itu namanya kesalahan acak. Lanjut, ada ketelitian dan keselamatan kerja. Jadi, ketelitian dan keselamatan kerja itu harus dilakukan di berbagai bidang. Karena berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Nah, ini di gambar yang pertama. Yang ini ya, yang pertama ini ada stadion apa-apa. Ini kayaknya stadion ya. Stadion yang dibangun sama arsitek. Tapi arsiteknya tidak teliti gitu. Melakukan perhitungan atau orang-orang sipilnya tidak teliti. Maka, yang terjadi adalah Ambruk stadionnya. Padahal belum jadi. Nah, berarti ini kan juga mengganggu keselamatan kerja ya. Kan ada yang orang-orang lagi bangun-bangun juga kan. Nah, di gambar yang kedua ini. Ini beneran terjadi ya. Ini bukan gambar. Jadi, ini bener-bener terjadi. Bener-bener semeledak. Meledaknya bisa sampai kayak gini. Kalau kita nggak teliti, masukin bahan-bahannya. Atau nggak. Nggak ngeteliti, ngitungnya. Bisa meledak kayak gini. Membahayakan juga kan. Tiba-tiba kita lagi nuang-nuang-nuang. Nggak teliti. Tiba-tiba duar gitu. Meledak. Itu kan bahaya. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada besaran pokok. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Ini, besaran pokok itu ada tujuh. Pokoknya, kalau ditanya nanti sama gurunya, besaran pokok apaan aja? Ini jawabannya. Ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, sama jumlah zat. Udah tujuh doang. Lambangnya, satuannya ada meter, kilogram, second untuk waktu, Kelvin untuk suhu, ampere untuk kuat arus, kandela untuk intensitas cahaya, sama mol untuk jumlah zat. Kita tadi bahas besaran pokok, sekarang kita bahas contohnya. Ada tiga tadi, panjang. Yang pertama, panjang satuannya meter atau M, kecil. Panjang itu besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Alat ukurnya ada apaan aja? Ada penggaris atau mistar, rollmeter, jangka sorong, mikrometer sekrup. Ini penggaris atau mistar, ini rollmeter, ini jangka sorong, dan terakhir ini mikrometer sekrup. Dilihat-lihat ya gambarnya, biasanya ditanya nih, di bawah ini manakah yang merupakan alat untuk mengukur panjang? Nggak dikasih tahu namanya, tapi cuma dikasih tahu gambar alatnya. Ini dilihat, biasanya yang keluar adalah si mikrometer sekrup sama si jangka sorong. Jangka sorong yang panjang, mikrometer sekrup yang kayak ada apa sih? Golok ya, kayak golok bentuknya. Oke. Ini pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi gimana caranya? Hmm, sebentar aku pakai ini ya. Caranya adalah Caranya adalah pertama kita lihat dulu nih, yang bawahnya ini biasanya disini 0 tulisannya. Angka 0. Kita lihat dulu, 0-nya lewat mana? Setelah melewati apa nih atasnya? Oh, melewati 6,2 kan ya? 6,1,2. Berarti setelah 6,2. 6,2 cm. Atau 62 mm. Ada di sini. Nah, setelah itu kita cari deh yang sama antara skala utama dan skala noniusnya. Cari yang sama, yang mana yang sama, yang mana yang sama, yang mana yang sama. Berarti yang ini ya. Ini sama. Kalau ini sama, kita lihat skala noniusnya. Tadi kan kita melihat skala utama, sekarang kita melihat skala nonius. Ini kan 1, ini kan 0. Ini 1, 2, 3, 4. 4, kita... Jadinya karena 4, kita kali 0,01. Jadinya 0,04 cm. Boleh juga nanti 6,2 cm ditambah 0,04 cm. Kalau pakai cm, 6,2 cm ditambah 0,04 cm. Jadinya 6,24 cm. Selanjutnya. Next ya. Selanjutnya. Next. Ini cara menggunakan mikrometer sekurup. Berarti kita lihat dulu melewati apa ini, yang lurusnya ini, yang skala lurusnya kita melewati 13,5. Selanjutnya kita lihat sejajaran yang sama-sama garis lurus ini. 17 kan, berarti 13,5 ditambah 0,17. Jadi hasilnya 13,67 mm. Nah, tadi kita bahas panjang. Sekarang kita bahas masa. Masa itu kilogram. Apa sih masa itu? Jumlah materi yang tergandung dalam suatu benda. Alat ukurnya ada neraca sama lengan, timbangan duduk sama neraca o-haus. Biasanya yang paling banyak dimasuk ke dalam soal adalah timbangan o-haus. Nah, jangan ketuker ya. Masa sama berat. Kalau masa itu kilogram, dia itu besaran pokok. Tapi kalau berat itu Newton. Dia itu besaran turunan. Jadi jangan sampai ketuker. Nah, ini cara menggunakan neraca o-haus. Gampang neraca o-haus. Tinggal dilihat aja tandanya. Ini 300, ini 70, ini 5,4. Berarti tinggal ditambah deh. 300, tambah 70, tambah 5,4. Jadi, 375,4 gram. Yang ketiga ada waktu atau second. Waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Alat ukur waktu ada apa aja? Ada jam pendulung. Ada stopwatch sama jam atom. Biasanya yang dimasukin ke dalam soal itu adalah stopwatch. Bisa dilihat kan ya? Kalau di stopwatch itu ada yang kecil nih. Sama ada yang besar. Ada waktu yang tengah-tengah kecil nih. Sama ada yang besar. Bedanya apa? Kalau yang kecil itu dia menunjukkan menit. Tapi kalau yang di luar ini. Angka yang di luar. Itu dia menunjukkan detik. Itu doang bedanya. Tadi besaran pokok. Sekarang kita bahas besaran turunan. Yang pertama itu ada luas. Ditentukan melalui pengukuran tidak langsung. Maksudnya, mengukur panjang unsur-unsur yang diperlukan. Kemudian menghitung luasnya berdasarkan rumus matematika yang telah diketahui. Satuan luas dalam satuan internasional adalah meter pangkat dua. Terus yang kedua ada besaran turunan volume. Berkaitan dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Mengukur volume dengan bangun ruangan yang teratur. Berbentuk teratur. Maksudnya, permukaannya itu tidak geradakan. Beda sama batu, batu kerikil. Dia punya volume. Tapi kan tidak teratur ya. Soalnya permukannya geradakan. Kalau bola kan teratur karena luruk, halus permukannya. Caranya bagaimana mengukurnya? Sama. Dicari unsur-unsur yang diperlukan. Abis itu dihitung, volumenya pakai rumus matematika yang telah diketahui. Mengukur volume benda yang terbentuk tidak teratur. Yang tadi aku bilang, contohnya ada batu kerikil. Di sini kita menggunakan dua metode. Ada yang menggunakan gelas ukur saja, sama yang menggunakan gelas ukur dan gelas berpacuran. Jadi misalkan di sini, sebelum ditambahin batu, volumenya itu 50 mili. Gitu kan ya. Tapi setelah dimasukin batunya nih, gelas ukurnya, airnya bertambah. Volumenya jadi 80. Cara ngitungnya, volume batu sama dengan volume V2 minus V1. V1 itu volume air mula-mula, V2 itu volume air plus batu. Berarti caranya tinggal dimasukin aja ya. V batu sama dengan V2 minus V1. V2-nya 80, V1-nya 50. Berarti total volume batunya adalah 30 mili liter. Gitu. Tapi untuk menggunakan gelas ukur dan gelas berpacuran, lebih gampang lagi caranya. Kita menggunakan dua gelas di sini. Ada gelas ukur sama gelas berpacuran. gelas berpacuran ketika sebelum ditambahkan batu, volumenya banyak ya, misalkan gitu. Tapi setelah ditambahin batu nih, setelah ditambahin batu, si airnya keluar dong lewat pacuran ini. Nah, jumlah air yang keluar itu sama dengan jumlah volume air yang tumpah ke dalam gelas ukur sama dengan volume batu. Lebih gampang kan, nggak usah hitung-hitung. Nah, satuan volume itu meter pangkat tiga, jangan ketuker sama luas. Kalau luas meter pangkat dua, kalau volume meter pangkat tiga. Nah, konversi tiap satuan volume itu ada di yang sudah aku kasih ini. Tapi biasanya yang dipakai itu liter, sama mili. Jadi harus diingat-ingat. Sekarang kita masuk besaran skalar dan besaran vektor. Yang terakhir ini. Besaran skalar itu apa? Jadi besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai, tetapi tidak punya arah. Contohnya, volume, masa, waktu, sama jarak. Tapi kalau besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Maksudnya, nilai itu apa? Eh, sebelumnya kita, aku tekanin dulu, maksudnya di sini adalah, tidak memilih, yang skalar itu nggak punya arah, tapi vektor itu punya arah. Bedanya cuma di situ. Tidak punya arah dan punya arah. Keduanya punya nilai. Nilai yang dimaksud itu, misalkan kayak gini, masa suatu benda itu 5 kilogram. Berarti nilainya 5. Waktu yang diperlukan kamu untuk nyampe sekolah itu, misalkan 120.200 second. Berarti nilainya 1.200. Begitu kan kecepatan. Kesempatan kamu ke sekolah itu 30 km per jam. Berarti 30 nilainya. Seperti itu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.